Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yogyas Tiawan MIM 20.02.01.0004 Prodi Rekayasa Sistem Komputer Baiklah, di view kali ini saya akan menjelaskan tentang variable dan tipe data Video ini untuk memenuhi tugas uas dari mata kuliah ke cederdasan buatan dari doset pengampu Pak Juni Karman Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variable dan tipe data dari tugas Pak Juni yaitu MK Kecerdasan Buatan Yang pertama, variable Variable adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variable Anda memesan beberapa ruang di memori Variable dapat menyimpan berbagai macam tipe data Di dalam pemrograman Python Variable mempunyai sifat yang dinamis Artinya variable Python yang tidak perlu dideklarasikan Tipe data yang tentu dan variable Python dapat dibuat saat program dijalankan Dalam bentuk flowchart Deklarasi variable digambarkan sebagai sebuah proses Misalnya sebagai berikut Contoh deklarasi variable dalam pseudocode Pertama yang kita lakukan adalah Klik kamus data Aul deklarasi variable X integer Nama String Tinggi badan Reals Jinis kelamin Char Dan status bolehan Next Sebelum kita menuliskan beberapa program dalam bahasa C++ Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Struktur dan formal penulisan program dalam bahasa C++ Bada di bawah ini ada skrip tentang C++ Contoh program C++ Stk iCloud Studio Program utama Main Print Hello World Keterangan Keterangan yang di atas Pada contoh program di atas Pada baris pertama dituliskan di awalannya Tanda Double Lash Double Slash Maksudnya adalah sebagai komentar Artinya baris tersebut tidak akan di eksekusi oleh program Kita dapat menulis apapun setelah tanda tersebut Dan berlaku hanya satu baris saja Sedangkan penulisan komentar terlebih dari satu baris Digunakan tanda Bintang titik dua bintang Dimana komentar dituliskan di antara tanda dan Seperti tampak pada baris ketiga dan keempat Biasanya tanda tersebut Digunakan oleh programmer Untuk memberi penanda atau keterangan Pada setiap baris program Seperti pada baris kelima Pada baris kedua terdapat kode Stk iCloud Yang diawali dengan tanda crash Ini dapat kita sebut dengan Profesor Direktif Profesor Direktif Merupakan Perintah-perintah Untuk memberitahukan kepada Kompiler untuk Melakukan berbagai macam definisi Seperti menggunakan iCloud File library Misalnya studio Karena di dalam file tersebut Mengandung berapa fungsi Yang akan digunakan di dalam program Sedangkan pada baris kelima Sampai delapan Merupakan isi dari program Pada baris kelima terdapat Instruksi main Dimana Pada baris tersebut merupakan Fungsi utama atau program utama Maksudnya adalah Pada baris tersebut Merupakan penanda awal dari Eksekusi sebuah program Untuk awal eksekusi ditandai Dengan kurung kurawal Seperti pada program di atas Pada baris kelima Atau tanda Merupakan awal dari program utama Dan berakhir pada baris ke delapan Pada baris keenam Frame dalam kurung hello world Tanda suruh tutup kurung Merupakan instruksi untuk Mencetak tulisan Selamat datang Kelaya Sedengar pada baris ketujuh Return 0 Merupakan nilai kembali Dari fungsi utama yang dinilai Yang nilainya adalah 0 Perlu diperhatikan bahwa Setiap instruksi pada program Harus diakhiri dengan tanda Semi kolon Untuk penulisan variable Tidak dapat menuliskannya Pada bagian isi program Contohnya penulisan variable adalah Baiklah inilah ada contoh skrip Yang bisa kita baca sesama Secara teori pemograman Dapat memberikan nama apapun Pada sebuah variable Karena penamaan variable Berjudul untuk Memudahkan pemanggilan Kepada Memudahkan pemanggilan kembali Namun ada beberapa panduan Yang bisa Diajur program dalam penamaan variable Antara lain Satu huruf Pertama pada nama variable Menunjukkan tipe data dari variable Contohnya Diawil dengan c untuk variable chart I untuk integer S untuk string Dan seterusnya Panduan penamaan yang disebut dengan Klasus Simnyoni Humroi Natai Tion Dua Nama variable harus cukup jelas Menunjukkan ketujuan Kegunaan variable tersergi Contoh Nama adalah variable string Untuk menyimpan nama C jenis Kelamin Adalah variable cari untuk menyimpan Jenis kelamin B status Adalah variable boolean Untuk menyimpan status Kemudian yang ketiga Nama variable tidak boleh mengandung Spasi kosong atau karakter khusus Beberapa program menggunakan Untuk memisahkan kata Di nama variable Contohnya C jenis kelamin S nama orang tua Dinilai Underscore akhir Yang keempat Cara lain untuk memisahkan kata Dalam nama variable Adalah dengan memberikan Huruf besar di awal Tiap kata Contoh C jenis kelamin C nama orang tua I nilai akhir Dapat diperhatikan ya Itu setiap Kata-katanya Setiap Alkatanya Menggunakan huruf besar Lanjut Setelah sebuah variable Dideklarasikan Variable dapat menyimpan nilai Pengisian nilai Kedalam sebuah variable Dalam sebuah program Dapat dilakukan dengan Dua cara Yaitu Secara langsung Dan secara inputan Untuk contohnya Untuk secara langsung Contohnya C jenis kelamin Sama dengan P S nama orang Sama dengan Jeremy Thomas Ini nilai Nilai akhir Sama dengan 99 Dan untuk dengan inputan Serti langsung Contoh input Dan kurun C jenis kelamin Input S nama orang tua Input Nilai akhir Lanjut Ya ini script ya Nanti Ini script yang bisa kita lihat Lanjut Pada contoh program di atas Kita melihat ada tanda Persen I dan persen S Fungsi tanda tersebut adalah Untuk mengoperasikan nilai inputan Menjadi tipe yang disuaikan dengan Diterima untuk mengubah nilai Dari tipe data dasar Menjadi tipe karakter Untuk ditampilkan di layar Karena pada dasarnya Dalam pemrograman bahasa C++ Nilai input dan nilai yang dapat Ditampilkan berupa karakter Sedangkan di dalam program Nilai tersebut harus sesuai Dengan tipe data yang Dideklarasikan Sebagai contoh pada Baris ke 10 Variable IB Tipe datanya adalah Integer Untuk mengubah Tipe masukan menjadi Integer Maka digunakan Persen I Biasanya string Tersebut diawala di huruf Pertama tipe data Misalnya Flot Min Lebih besar Persen F String Min lebih besar Persen S Dan seterusnya Khusus untuk inputan Nama variable harus Diawali string Dan Seperti tampak pada Baris ke 10 Dan ke 11 Lanjut kita Menjelaskan Tentang tipe data Tipe data adalah Himpunan nilai yang dapat Dimiliki oleh sebuah data Tipe data menentukan Apa sebuah nilai Tidak dimiliki sebuah data Atau tidak Serta operasi Apa yang dapat Dilakukan pada data tersebut Contoh tipe data Dalam dunia nyata Yaitu Adalah Bilangan bulat Jika sebuah data Misalnya Arus berupa Bilangan bulat Maka dapat dipastikan Bahwa 25 13 Dapat menjadi nilai umur Sedangkan angka yang Menggunakan koma Seperti 7,5 19,665 Bukan merupakan contoh Dari nilai umur Contoh bilangan bulat Ini dapat kita lihat Dalam Kasus Sehari-hari Khususnya Dalam Alpen Cacahan Ingat kembali Bilangan cacah 1,2,3,4 Dan seterusnya Yang merupakan Himpunan bagian dari Himpunan bilangan bulat Contoh Bilangan bulat Kasus 1 Jumlah siswa Dalam kelas Adalah 20 Angka 20 Tersebut Adalah Bilangan bulat Tidak akan Ditemukan Pernyataan Jumlah siswa Dalam kelas Ada 20,5 Kasus Kedua Jumlah Mobil yang Diparkir Kedalam Parkir Kita akan Menggunakan Bilangan bulat Dalam Kasus Ini Per 7 Sebagai jumlah Dari mobil Yang Sini Diparkir Kasus Ketiga Selain itu Misalnya Data nama Seorang Yaitu Bambang Pamukas Yang Merupakan Sebuah Data Huruf Dan Lain Sebagainya Berikut Contoh Tipe Data Dasar Satu Integer Atau Bilangan Bulat Integer Atau Bilangan Bulat Adalah Tipe Data Dasar Berupa Bilangan Yang Tidak Mengandung Kecahan Desimal Tipe Data Ini Juga Memiliki Urutan Sehingga Dapat Dibandingkan Satu Dengan Yang Lain Secara Teoritis Tipe Data Integer Tidak Memiliki Batasan Yaitu Dari Minus T Hingga Hingga Plus T Hingga Namun Dalam Pemograman Yang Menggunakan Bahasa Pemograman C++ Secara Umumnya Dikenang Beberapa Macem Tipe Data Integer Yaitu Berikutnya Yang Kedua Rears Atau Bilangan Real Real Adalah Tipe Data Dasar Berupa Bilangan Memiliki Pecahan Desimal Dan Pemograman Nilai Dengan Tipe Data Yang Harus Ditulis Dengan Sebuah Titik Sebagai Pemisah Tipe Data Untuk Perhitungan Melibatkan Dengan Pecahan Seperti Perhitungan Cosinus Akar Persamaan Dan Sebagai Son Dan Sebagainya Tipe Data Ini Juga Memiliki Urutan Sehingga Dapat Dibandingkan Satu Dengan Yang Lain Yang Ketiga Char Atau Karakter Char Adalah Tipe Data Dasar Yang Tiri Di Atas Satu Buah Angka Urug Tanda Baca Atau Karakter Khusus Untuk Menyimpan Sebuah Karakter Diperlukan E-byte Atau 8-bit Tempat Di Dalam Memori Dalam Sebuah Program Penulisan Tipe Data Char Di Dan Dan Diakhiri Dengan Tanda Kutip Ganda Selain Itu Terdapat Sebuah Karakter Kosong Yang Disebut Dengan Null Nil Dan Ditulis Sebagai Yang Kelima Yang Keempat String 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 Adalah Tipe Data Dasar Yang Berupa Kumpulan Karakter Dengan Sepannya Tertentu Meskipun Berupa Kumpulan Karakter Karena Tipe Data String Sering Digunakan Dalam Pemogram String Dianggap Sebagai Tipe Data Dasar Untuk Menyimpan String Di Dalam Memori Yang Kita Butuhkan Adalah Eyebyte Untuk Tiap Karakter Serupa Dengan Penulisan Karakter Penulisan Sebuah String Juga Harus Diawali Dan Diakhiri Dengan Tanda Petit Ganda String Juga Mengenal Null Yang Dituliskan Dengan Yang Kelima Bolehan Bilangan Bolehan Memiliki Tepat Dua Buah Kemungkinan Nilai Direpresentasikan Sebagai Benar Atau Salah Atau True Dan False Atau Dapat Dilembangan I Dan O Tidak Dapat Untuk Digunakan Untuk Memilih Dengan Kondisi Kondisi Tertentu Dimana Pemograman Harus Memiliki Akses Apa Yang Akan Dijalankan Dengan Parameter Tipe Data Ini Paling Serih Digunakan Untuk Ring Yang Memiliki Dua Buah Nilai Yaitu Lulus Tidak Lulus Member Dasar Pemograman Python Yang Pertama Perintah Print Untuk Membuat Sebuah Aplikasi Kita Harus Bisa Berkomunikasi Dengan Komputer Agar Komputer Dapat Menjalankan Perintah Yang Kita Berikan Jika Berkomunikasi Dengan Manusia Dapat Dilakukan Beberapa Bahasa Misalnya Indonesia Inggris Jawa Dan Lain Lain Berkomunikasi Dengan Komputer Maka Harus Menggunakan Bahasa Tertentu Yang Dimengerti Oleh Berapa Contoh Bahasa Yang Dapat Dipahami Komputer Adalah C C Plus C C Python Java Fostran Go Julia Dan Lain Dalam Notebook Ini Kita Akan Belajar Mengenai Bahasa Pemogram Python Sebagai Bahasa Latihan Sebelah Ikuti Instruksi 2 Wah Yang Berikan Perintah Kepada Komputer Agar Melakukan Operasi Berjumlah 2 Bilangan Intrusi 1.1 Perintah Komputer Untuk Menghitung Jumlah Dari 20 Ditambah 15 Tulis Tulis Intrusi 20 Tambah 15 Pada Bagian Code Editor Ini Sudah Ditulis Ya Print 20 Plus 15 Terus Kita Run Jadi Hasilnya 35 Lanjut Kita Dapat Memberikan Perintah Kepada Komputer Untuk Melakukan Lebih Beri 1 Perhitungan Ini Kita Masukkan Script Print 9 Tambah 12 Print 20 Min 8 Print 65 Min 20 Terus Kita Run Hasilnya Keluarlah Output 21 12 Dan 45 Lanjut Intrusi 1 Titik 2 Gunakan Perintah Print Untuk Menampikan Hasil Perhitungan Berikut 20 Tambah 13 160 Min 98 16 Tambah 14 Kita Tulis Stk Tuliskan Jawaban Disini Print Ini Merkepan Nilai Dari Perhitungan Kita Yang Mau Kita Hitung Perkitaran Hasilnya Keluarlah 3 3 6 2 Dan 30 Lanjut Interasi 3 Titik Lanjut Interasi 1 Titik 3 Bula Kode Penampilan Perhitung Operasi Berikut Inilah Yang Perlu Kita Cari Terus Kita Masukkan Ke Sini S3 Teruskan Jawaban Disini Print Masukan Nilai Mau Kita Cari Terus Kita Run Keluar Hasilnya 6 E 29 22 Min 32 Komputer Menjalankan Perintah Secara Perhitungan Dari Baris Yang Paling Atas Kemudian Lanjut Menjalankan Perintah Pada Baris Selanjutnya Jika Ada Baris Yang Kosong Maka Komputer Akan Mengabaikan Setelah Mengabaikannya Selain Baris Kosong Komputer Juga Akan Mengabaikan Perintah Yang Dimulai Dengan Karakter S Lanjut Kita Sini Script S Print 4 Plus 3 Print Min 1 Print Min 1 Print 7 Plus 1 Ini Akan Mengasihkan Nilai 8 Terus Kita Run Hasilnya Out Sejauh Ini Kita Harus Menggunakan Operasi Aritematika Dengan Menggunakan Penjual Dan Pengurangan Untuk Melakukan Operasi Perkenalan Dan Pembagian Dalam Dilakukan Dengan Cara Berikut Script Print 4 4 3 16 Sales 4 Print 3 2 4 3 2 5 3 3 2 2 Ini Angkanya Adalah Hasil Yang Mau Kita Cari Dan Ini Adalah Hasil Setelah Kita Mereka Menghasilkan Hasil 12 4 11 20 9 Lanjut Variable Dan Tipe Data Sebelumnya Kita Sudah Meneruskan Kode Yang Menghasilkan Operasi Aritematik Selanjutnya Kita Dapat Nyimpan Nilai Atau Hasil Terhubungan Kedalam Sebuah Variable Cara Penyimpanan Penilai Ini Kedalam Suatu Variable Dan Sebagai Berikut Script Hasil Min 14 Print Hasil Hasilnya Outputnya Adalah 14 Terus Yang Kedua Hasil Sambilkan 2 Ditambah 5 Dikali 2 Print Kita Klik Hasil Terus Kitaran Hasilnya 14 Sambil Kayak Yang Di Atas Sebelum Kita Menyimpan 4 Kedalam Variable Hasil Variable Tersebut Dapat Kita Gunakan Untuk Memanggil Nilai Yang Mengisi Suatu Variable Dan Selanjutnya Dapat Dilakukan Operasi Aritmatik Contoh Script Hasil Sambil 14 Print Hasil Print Hasil Plus 6 Kemudian Kita Run Hasil Output Adalah 14 Dan 20 Ini Lanjut Interaksi 1 3 7 Simpan Nilai 20 Di Dalam Variable Yang Diberi Nama Nilai Simpan Hasil 22 Min 2 Dikali 13 Kedalam Variable Yang Diberi Nama Hasil Gunakan Perintah Print Untuk Menampilkan A Nilai Yang Disimpan Dalam Variable Nilai B Nilai Yang Disimpan Dalam Variable Hasil C Hasil Pergimuhan Nilai Dan Hasil Kita Masuk Ke Script 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 Kita Klik Masuk Hasil Tuliskan Jawaban Disini Masukan Nilai 20 Masukan Hasil 22 Min 12 X 13 Kita Print Nilai Print Hasil Print Nilai Dan Hasil Gunah Gitaran Dan Dia Merupakan Output 20 130 Dan 115 Untuk Menuliskan Variable Ada Beberapa Aturan Yang Harus Diikuti Yaitu Hanya Diperolehkan Menggunakan Huruf Angka Endo Code Sedangkan Karakter Lainnya Seperti Spasi Koma Strip Apat Apostrop Dan Yang Lain Tidak Diperbolehkan Nanti Kita Kebawah Kemudian Untuk Menuliskan Variable Ada Beberapa Aturan Yang Harus Kita Ikuti Yaitu Satu Hanya Diperolehkan Menggunakan Huruf Terus Ini Ini adalah Project Nya Atau Apa Tut Script Terus Nama Variable Juga Bersifat Case Sensitive Yang Artinya Variable Hasil Berbeda Dengan Hasil Ini Script Masukkan Hasil 12 Masukkan Hasil 29 Kita Apri Hasil Kita Apri Hasil Lagi Dan Outfit Menggunakan 12 Dan 29 Kemudian Inter 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 Korupsi 1.8 Perbaikilah Kode Bawa Padat Bawa Padat Dibawa Ubalah Data Lama Menjadi Data Lama Ubalah Data Baru Menjadi Data Underscore Baru Apes Simbol Estek Sehingga Kode Bisa Berjalan Dan Tidak Ada Error Soalnya Udah Di Run Kita Juga Dapat Mengupdate Nilai X Dengan Menggunakan Operasi Aritmatik Contoh Scriptnya Adalah X Dengan 10 Print X Print Dan Kurung X Plus 16 X Sama Dengan X Plus 16 Print X Terus Output Yang dikeluarkan Adalah 10 26 26 Lanjut Ke Intrusive 1.9 Buatlah Variable Harga Dengan Isi 20 Ribu Update Variable Harga Dengan Menambah Nilai Sebuah Dengan 1.500 Print Harga Baik Kita Baik Bisa Kita Lihat Ini Script Yang ditulis Adalah Tulis Jawaban Disini Harga 20 Ribu Harga Sambilkan Harga Ditambah 1.500 Print Harga Terus Kita Run Hasil Run Hasilnya Adalah 21 500 Lanjut Instruksi 1.10 Buatlah Variable Dengan Nama Variable Andrus 1 Dengan Isi Nilai 20 Buatlah Variable Dengan Variable 2 Isi Dengan Nilai 20 Update Variable Underscore 2 Dengan Menama Nilai Sebelumnya Dengan 10 Dengan Menggunakan Operator Plus Semen Dengan Update Variable Underscore 1 Dengan Mengalihkan Nilai Sebelumnya Dengan 4 Dengan Menggunakan Operator Kali Semen Dengan Dampilkan Variable Underscore 1 Dan Variable Underscore 2 Menggunakan Print Ini adalah Script Terus Kita Run Hasilnya Diukarkan Ada 80 Dan 30 Dalam Pemugeraman Computer Sesuatu Nilai Dapat Diklasikan Menjadi Beberapa Type Tipe 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 Berbeda Akan Diproses Secara Berbeda Oleh Computer Sehingga Akan Menentukan Operasi Apa Yang Bisa Menjalankan Dan Tidak Bisa Berjalan Tipe In Dan It Float Merupakan Tipe Data Yang Berbeda Tetapi Kedua Tipe Data Dapat Dicampur Dengan Mengamui Operasi Arit Mati Sehingga Tipe In Tidak Hanya Dipotasi Untuk Sejumlah Dengan Tipe In Juga Tetapi Juga Dapat Dijumlakan Dengan Data Bertipe Float Lanjut Lanjut Ya Lanjut Lanjut Dengan 1.13 Buatlah Variable Dengan Nama Underscore Aplikasi Dan Isi Dengan Teks Pandora Musik Buatlah Variable Nama Dengan Retata Rating Dan Isi Dengan Nilai 4.0 Bertipe Float Buatlah Variable Dengan Nama Total Dan Isi Nilai 18 18 23 64 83 Bertipe String Buatlah Variable Dengan Nama Harga Dan Isi Dengan Gratis Tampikan Nama Underscore Aplikasi Dengan Menggunakan Print Print Ini Cata Script Nya S Tuliskan Jawab Disini Nama Underscore Aplikasi S Dengan Double Double Pandora Musik Retata Rating 4.0 Total Ratingnya 18 73 483 Terus Masukkan Harga Gratis Print Nama Aplikasi Terus Hasil Adalah Pandora Musik Lanjut ke Instruksi 1.14 Buatlah Variable Statement Yang Berisi Evel Moto Easting Difference Tempilkan Variable Statement Dengan Menggunakan Perintah Print Double Kurung Ini adalah Script Tuliskan Dawa Disini Statement Semengan Apple Moto East Slash Sting Difference Print Statement Baiklah Ini adalah Hasil Setelah Kita Run Apple Moto East Sting Difference Dua Dua Buat Data Bertipe String Dapat Disambungkan Dengan Menggunakan Operator Plus Contohnya Contoh Scriptnya Adalah Print Print Buka Kurung A Ditambah B Tutup Kurung Print Buka Kurung A Plus Double Kutip Plus B Tutup Kurung Print Ini Plus Adalah Plus Sebuah Plus Kalimat Tutup Kurung Print Ini Plus Plus Adalah Plus Kutip Kutip Plus Sebuah Plus Kutip Kutip Plus Kalimat Tutup Kurung Print Plus Adalah Plus Sebuah Plus Kalimat Kemudian Kita Run Nah Kemudian Menghasilkan Hasilannya Yaitu Adalah AB AB Ini Adalah Sebuah Kalimat Ini Adalah Sebuah Kalimat Ini Adalah Sebuah Kalimat Bedanya Bisa Kita Lihat Disini Dia Memiliki Perbedaan Lanjut Kita Jelaskan Tentang Proses Menyambungkan Dua Sebuah String Disebut Sebagai Proses Concatenation Ya Sebuah Operasi Pada Data Bertiple String Juga Dapat Dilakukan Dekat Menggunakan Operator Yang Operasi Pada Bertiple String Juga Dapat Digunakan Dengan Menggunakan Operator Bintang Atau Kali Yang Mana Operator Ini Akan Membuat Salinan Data Berulang Kali Contoh Script Adalah Di bawah Ini Print A Bintang 2 Tutup Kurung Print A Bintang 5 Tutup Kurung Print Print A Atau Kali Atau Bintang 5 Tutup Kurung Print A Bintang 1 Tutup Kurung Print A Bintang 0 Setidak Dapat Diprint Terus Kita Run Hasilnya Adalah AA 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 5 Kali A Pakai Spasi 5 Kali Terus Cuman A 1 Kita Ke Bawanya Lagi Tipe Data String Tidak Dapat Dijumulakan Dengan Tipe Data Integer Ataupun Tipe Float Kita Masukkan Print 6 Plus 2 Ini Adalah Contoh Error Error Tipe Error Mungkin Ada Kesalahan Dalam Etik Script Terus Bawanya Juga Error Disini Mungkin Mungkin Dia Tidak Pakai Kutip Terus Lanjut Jika Suatu String Mempunyai Nilai Memutus Suatu Angka Misal 4 3 3 12 Dan Lain Lain Maka Nilai Dapat Dikonversi Menjadi Data Bertipe Interject Atau Plot Kemudian Baru Dapat Dilakukan Operasi Aritematik Contoh Script Adalah Di bawah Ini Print In 7 Plus 3 Print Float 3 5 Plus 1 Kita Run Asilnya Adalah 10 Dan 4 5 Lanjut Sebenarnya Kita Dapat Mengubah Data Bertipe In Atau Float Menjadi Tipe Stairs Menggunakan Print Terkurung Tutup Kurung Misalnya Kita Ingin Mengubah Data Interject Menjadi Data String Kutip 4 Kutip Script Nya Adalah Print Stf Buka Kurung Tutup Kurung Tutup Kurung Benyan Output Nya Adalah 4 Lanjut Ke Bawah Jika Data Text Dari Atas Berapa Baris Masa Kita Dapat Menuriskan Dengan Menggunakan Tanda Petik Tunggal Tiga Kali Atau Tanda Petik Ganda Tiga Kali Contoh Script Nya Adalah Lanjut Kebawah Lanjut Ke Instruksi 1.15 Buatlah Variable Bernama Gojek Dan Isi Dengan String Rating Gojek Adalah Buatlah Variable Bernama Rating Dan Isi Dengan Data Flot 4.5 Konversi Variable Rating Dan Berarti Flot Menjadi String Menggunakan Perita Str Buka Kurung Tutup Kurung Kemudian Simpan Hasil Konversi Tersebut Dengan Nama Variable Baru Rating Underscore Str Context Ternate Variable Gojek Dengan Rating Underscore Str Sehingga Kita Memperoleh Hasil Print Yaitu Rating Gojek Adalah 4.5 Kemudian Simpan Hasil Consist Sign Ini Kemudian Kedalam Variable Gojek Underscore New Terus Di bawah Ini Adalah Script Atau Project Gojek Rating Gojek Adalah Rating Gojek Sambil 4.5 Rating Str Sambil 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 Buka Kurung 4.5 Gojek Skor New Sambil Gojek Plus Rating Underscore Str Print Kita Print Yaitu Gojek Skor New Kemudian Hasilnya Adalah Rating Gojek Adalah 4.5 Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Atau Jelaskan Tentang Variable Dan Tipe Data Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Semoga Ilmu Yang Saya Sampaikan Sebuah Penjelasan Dapat Bermanfaat Buat Teman Teman Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh